Saya sudah tidak bertanding lagi sejak tahun 2000, jadi sejak 21 tahun yang lalu, tapi as a gym bodybuilder, saya sebagai bodybuilder, saya latihan sehari dua kali dan seminggu lima hari masih saya lakukan sampai hari ini, gitu. Saya masih diet terus, body fat saya tetap masih sama dari dulu, berat saya masih sama, semuanya sama sih. Ya, tamu saya kali ini, bukan tamu saya, datang ke tempat dia, gitu. Saya langsung aja ya. Saya sekarang lagi berkunjung ke tempat, woi, ini idola banyak orang, adek Rai. Hai, dek. Hai, Mas. Makasih. Seja, ya? Makasih, Mas. Saya tidak tahu kalau adek itu sekarang sudah tinggal di Bandung, kan? Iya. Saya sudah 11 tahun sih di Bandung. 11 tahun di Bandung? Kenapa lebih memilih Bandung daripada Jakarta? Oh, enggak juga sih. Semuanya baik-baik aja. Cuma kebetulan memang head office-nya, kantornya kami di Bandung. Di Bandung. Sekarang jadi membuat apa? Rai Fitness? Ya, sebenarnya kita membuat sebuah sarana fasilitas olahraga, kan sebenarnya, ya. Tapi namanya ya bisa macam-macam. Kebetulan kali ini namanya Rai Fitness, gitu. Dulu namanya Klub Aderai. Dulu Klub Aderai. Ada berapa calon sekarang, dek, semuanya? Sekarang kurang lebih ada 13. 13. Ya. Cuma ini kebetulan kalau di Rai Fitness sebagai yang pertamanya lah, gitu. Hmm. Hewat. Gimana, dek, bisnis tempat olahraga seperti ini? Ya, sebenarnya kalau saya boleh jujur, sebenarnya fitness center itu seharusnya ya dimaknai sebagai puskesmas yang sesungguhnya, pusat kesehatan masyarakat. Karena kan dengan kitanya punya sarana fasilitas olahraga, memungkinkan orang untuk akhirnya yang datang ke sini, jadi pola hidupnya jadi lebih sehat, kan. Oke. Mungkin yang tadinya, mungkin pola hidupnya mungkin tadinya kegemukan, mungkin ketergantungan obat, dan sebagainya. Nah, termasuk juga mungkin sebagian yang sebelumnya mungkin yang karena pola perilakunya, akhirnya sekarang pola perilakunya jadi lebih baik, gara-gara pergi ke fitness center, akhirnya itu yang kalau saya katakan tadi sebenarnya the real flattening the curve sesungguhnya, gitu. Jadi, artinya gara-gara orang fitness punya pola hidup yang lebih sehat, pada saat itulah akhirnya potensi untuk terjadinya dia sakit itu kan menjadi lebih kecil, gitu. Jadi, saya rasa sebenarnya itu baiknya seperti itu. Cuma mungkin kalau bicara musim infeksi hari ini ya, jadi sekarang jadi berubah lagi. Covid cukup berpengaruh ya terhadap banyaknya orang kecil? Ya, jadi mungkin lebih kepada kesalahpahaman lah kalau itu. Sebenarnya ya? Ya, jadi kesalahpahamannya itu dalam arti justru mungkin itu juga yang mungkin di kesempatan ini saya terima kasih Mas Elmi juga ngundang saya. Mungkin kalau ada curhatan sedikit dari saya itu adalah lebih kepada kalau selama ini kesibukan saya, kesibukan kita ya, melakukan yang namanya kan protokol sehat proteksi dari luar, gitu. Menyenangkan juga kalau seandainya diimbangi dengan yang namanya melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Artinya, memperkuat keimanan dan keimunan itu sebenarnya adalah yang harusnya menjadi prioritas, nanti akan terselenggara yang namanya keamanan, kan gitu. Tapi yang terjadi kan kebalikannya sekarang, malah ketika justru kampanye-kampanye untuk mengajak orang berolahraga, tempat-tempat olahraga malah ditutup dan sebagainya. Saya rasa itu adalah sebuah satu strategi yang boleh dievaluasi kembali, gitu. Karena justru kalau kita berbicara toxicity, patogen itu atau virus itu masuk di dalam yang namanya kategori oportunis. Artinya dia akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah, betul. Kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Artinya kalau pola perilaku kita buruk, artinya apalagi yang terjadi di rumah, kita biasanya kalau kita berbicara form of escaping itu kan, larinya berapa sih, nomor satu, fooding. Smoking, drinking, drugging, penyalahgunaan obat atau ketergantungan obat. Apalagi kalau sekarang dengan terjadinya economic illness, social illness, culture illness, akhirnya sekarang ini, akhirnya lead to mental illness. Makanya kenapa anti-anxiety, anti-depression, lalu obat anti-insomnia, obat tidur itu menjadi tinggi. Nah sedangkan kandungan daripada obat-obat tersebut itu related dengan saluran pernafasan. Jadi bisa bayangin, jadi akhirnya kita stay at home, tapi pada saat yang sama kita membuat satu sabotase dengan ulah perilaku kita, yang akhirnya makanya kita akhirnya justru malah menjadi tuan rumah yang ramah kepada sebuah kesakitan. Nah makanya menurut saya menyenangkan kalau justru fitness center, pusat kebugaran, sarana olahraga itu sebaiknya menurut saya. Itu yang harus dibuka. Dulu sempat diminta ditutup ya? Sebenarnya sampai sekarang masih ditutup, kalau boleh jujur. Iya, jadi kalau pusat-pusat tempat olahraga yang baik, bagus banget ya. Kayak di Bandung kita di sini kan ada di depan gedung sate, itu sarana olahraga yang begitu bagus sekali. Dan juga kan itu outdoor terbuka, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas imunitas masyarakatnya. Asal prokesnya dijaga distansi. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang terjadi kan justru orang malah rame-ramenya kan malah di tempat makan. Sedangkan tempat yang bisa dipakai buat memperkuat imunitas warganya justru tidak dioptimalkan. Makanya kenapa saya rasa wajarlah makanya kenapa hari ini dengan strategi yang sama terus menerus sudah sampai satu setengah tahun menyenangkan kalau kita punya sebuah evaluasi. Nah salah satunya menurut saya adalah bagaimana caranya justru malah kita harusnya mengkampanyekan protokol sehat proteksi dari dalam. Pusia berapa? Saya lima puluhan ya? Saya lima puluhan ya? Saya lima puluhan mas. Kayaknya mudah terus ya? Tapi kenal mas Helmy sudah dari umur dua puluhan. Umur dua puluhan? Tua banget gue sendiri ya. Sama-sama juga mas Helmy. Wah luar biasa. Juara dunia dulu deh mas Helmy ya ya? Iya saya bersyukur waktu dulu pertama kali kenal mas Helmy lah waktu itu kan saya baru juara Asia waktu itu tahun 95an waktu itu. Saya juara nasional dulu lalu juara Asia tahun 95. Terus? Saya sama-sama sama-sama kita di PON ingat kan dulu waktu terakhir PON 96 ya kita di stadion. Iya. Terakhir Pak Harto. Tuh apa kan kita deh. Terus dulu? Saya itu juara Asia di sana terus sea games kan kita juga mas. Kalau gak salah sama-sama Indonesia jadi tuan rumah saya di sana juga. Terus saya juara dunia tahun 2000 di New York sama di California. California itu itu ya? Venice beach? Di Ridondo beach. Ridondo beach. Tapi kalau kayak saya latihannya di Muscle Beach di Santa Monica. di Muscle Beach. Kita tahu di situ ada Venice Beach ya, banyak sekali juga. Bodybuilder, bodybuilder ya. Jadi kayak Muscle Beach itu adanya di Venice Beach. Jadi latihannya di sana, tapi pertandingannya di Ridondo Beach. Tapi itu kan daerahnya di Santa Monica, Venice Beach itu di Santa Monica. Lu adek itu sempat juara yang drug free ya, jadi tidak menggunakan obat ya? Iya betul, jadi saya justru bersyukur pada saat itu kan karena kita lagi waktu itu kan lagi krisis tuh Indonesia tahun 98, jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk ngirim atlet ke luar negeri. Jadi saya berinisiatif, makanya saya coba tanding sendiri ke luar negeri. Cuma pada saat itu kan jadi akhirnya agak sedikit ada masalah dengan administrasi, sehingga akhirnya saya di-ban oleh AFBB, sehingga saya nggak bisa ikut Asian Games tahun 2002 itu, karena dianggap saya bertanding di organisasi yang berbeda. Tapi alasan kenapa saya bertanding di Amerika pada saat itu, saya cuma melihat, pada saat itu menurut saya kalau berbicara yang namanya coverage, liputan itu kan luar biasa. Saya masuk di manjalah kayak masculine development, saya ada di ESPN, ada di itu. Lalu juga saya bersyukur dapat sponsor dari American Sports Network pada saat itu. Jadi ada di sana setiap minggu itu ada acara namanya American Muscle Magazine itu di ESPN. Jadi kita selalu hadir terus ada gitu. Jadi saya pikir buat upaya kita untuk memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan Binaraga, bagus sekali. Jadi makanya hal itu yang saya ambil langkahnya gitu. Terlepas daripada pada saat itu justru malah ditentang kan di Indonesianya. Tapi nggak penting itulah. Kalau saya sih cuma melihatnya lebih kepada harapan saya di tahun 2000 setelah saya juara dunia dua kali. Waktu itu di New York di awal tahun, lalu di akhir tahunnya di California. Nah sejak itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk justru mempromosikan pola hidup sehat di Indonesia melalui aktivitas olahraga bodybuilding ini gitu. Tapi bodybuilding belakangan kan saya menyadari bahwa justru sebenarnya lebih kepada kayak fitness lifestyle. Dan itulah yang terjadi hari ini juga. Kalau kita lihat klaim BPJS kesehatan contohnya misalnya hari ini, itu hampir 90% itu profil kesakitan itu murni karena olah perilaku kita kan. Jadi penyakit itu kan penyakit-penyakit mostly are metabolic sindroma atau yang dikenal yang namanya sindroma X yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Jadi itu udah pasti akibatnya obesitas. Penyebabnya resistensi insulin. Yang disebabkan daripada resistensi insulin adalah apa? Diabetes tipe 2, stroke, hipertensi, lalu juga akhirnya nanti sampai lari ke saluran pernafasan, cancer dan sebagainya yang sekarang hari ini dijadikan sebagai yang namanya underlying pre-existing condition yang dianggap sebagai inilah covid itu jadi bisa bermasalah dengan ini gitu. Nah jadi yang mau saya sampaikan sebenarnya sekali lagi adalah lebih kepada kesalahpahaman dalam kita menjalankan sebuah kebijakan kesehatan itu kan harusnya kita berfokus kepada hulunya. Kalau ketika kita berfokus kepada hilirnya hari ini kita menjadi murid daripada sebuah reaksi makanya kenapa mahal dan susah. Tapi ketika kita mau berfokus kepada hulunya pada saat itulah kita berfokus kepada akar permasalahannya yaitu adalah justru mengajak orang Indonesia kembali lagi untuk punya pola hidup yang sehat. Ada sekarang masih aktif di dunia bodybuilder, bodybuilding? Kalau bodybuilding saya sih nggak terlalu aktif. Sudah nggak terlalu aktif ya. Tapi maksudnya aktif sebagai, jadi kalau bicara bodybuilding ini masih bicara, jadi ada namanya yang disebut yang namanya gym bodybuilder satu, yang kedua ada yang disebut namanya competitive bodybuilder dua, dan yang ketiga ada yang disebut namanya magazine bodybuilder. Fasis untuk showroom ya. Untuk pamer-pamer aja. Jadi kalau yang namanya magazine bodybuilder itu kalau hari ini, kalau zaman dulu kan kita harus masuk majalah dulu untuk bisa show off badan kita. Kalau sekarang kita punya our own magazine, which is adalah social media. Ada YouTube. Ya, sekarang ada Instagram, ada macam-macam. Nah jadi mereka latihan untuk badan bagus supaya mereka bisa pamerkan ke orang. Ya maksudnya pamerkan dalam arti positif ya bukan apa. Yang kedua, competitive bodybuilder artinya kita bertanding. Nah saya sudah tidak bertanding lagi sejak tahun 2000. Jadi sejak 21 tahun yang lalu. Tapi as a gym bodybuilder, saya sebagai bodybuilder, saya latihan sehari dua kali dan seminggu lima hari masih saya lakukan sampai hari ini. Gitu, saya masih diet terus, body fat saya tetap masih sama dari dulu, berat saya masih sama, semuanya sama sih. Dulu jaga dietnya gila ya deh. Dulu makannya kan terbatas banget ya. Sebenarnya nggak terbatas. Pengelirkan makannya. Untuk orang-orang kayak saya. Sebenarnya kalau sekarang mungkin udah biasa orang denger nasi merah, dada ayam, orang sekarang misalnya, oh iya dia makannya cuma makan ubi aja. Terus dia makannya misalnya, atau misalnya makan steak tapi nggak boleh makan karbon dan sebagainya. Saya rasa sekarang orang udah mulai paham lah kayak gitu. Cuma kalau dulu waktu kita pertama ya tentu agak aneh biarnya. Dulu makan telur berapa aja sehari udah? Telur ya bisa sampai 40an, sampai hari ini ya masih sih. 40 telur? Tapi putihnya doang ya? Nah itu rasionya tergantung. Jadi kayak saya bisa bikin rasio mulai dari 5 banding 1. Apa itu? 3 banding 1 atau 2 banding 1. Contohnya maksudnya kalau 5 putih telurnya, kuningnya 1. Berarti kalau saya makan 10 berarti kuningnya 2. Tapi kalau seandainya saya bilang, saya mau makannya rasionya 2 banding 1. Berarti 10 putih telur, 5 kuning telur. Dengan syarat saya nggak boleh makan karbohidrat. Jadi sekarang ini saya boleh meningkatkan lemaknya, dapatnya dari kuning telur. Tapi berarti saya nggak makan karbohidratnya. Tapi kalau seandainya saya mau makan telurnya dengan saya masih mengkonsumsikan nasi merah, ubi. Nggak boleh kuningnya? Berarti kuningnya harus diturunin. Itu pun cuma boleh direbusin ya? Nggak digoreng juga ya? Kalau seandainya misalnya nggak makan karbohidrat, memungkinkan saya untuk melibatkan misalnya kayak butter boleh. Margarin nggak. Karena kalau margarin itu is a refined fat. Sedangkan kalau butter is a natural fat. Oh jadi boleh digoreng dengan butter? Dengan butter. Butter as a natural fat. Tapi begitu kita masukkan butter sama telur, berarti kita tidak masukkan karbohidrat. Karena ketika kita masukkan karbohidrat, masukkan gula misalnya ke badan kita. Berarti gula darah kita meningkat. Gula darah kita meningkat, pankreas kita merilis namanya insulin hormonnya. Insulin dia akan ngambil kelebihan itu. Dan dia akan simpan di dalam sel lemak. Nah jadi oleh sebab itu makanya bagaimana cara kita untuk menurunkan berat badan dengan cara bakar lemak adalah dengan cara menciptakan situasi dimana tidak terjadi kehadiran insulin gitu. Makanya jadi kalau pagi habis puasa, makanya kenapa di channel youtube saya namanya Dunia Dere itu saya cuma sama papan tulis, saya cuma ngajarin mereka cara seperti ini. Kayak intermittent fasting, kayak ajarin puasa, ajarin berbagai hal, pemahaman tentang nutrisi dan sebagainya gitu. Yang dimaksud puasa untuk seorang bodybuilder itu? Bukan, saya udah gak menganggap lagi sebagai bodybuilder, saya ajarin orang itu semua terutama orang-orang untuk hidup sehat. Iya, dan through bodybuilding yang saya lakukan, ternyata itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Contoh paling gampang misalnya saya bilang, Mas Helmy ceritanya, aduh saya kayaknya mau menurunkan berat badan beberapa kali kok susah banget. Lalu saya kasih tau sama Mas Helmy, Mas gampang aja gini, gak pria, gak wanita, gak tua, gak muda, gak miskin, gak kaya. Semua yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan kelangsingan dan kesehatan, pasti memberikan justru kegemukan dan kesakitan. Padahal itu semua profilnya beda-beda. Pria, wanita, tua, muda, miskin, kaya. Tapi kok kenapa semuanya sama? Nah jawabannya adalah seperti saya katakan, artinya apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dia sama sekali tidak punya seleksi sama sekali. Makanya kenapa akhirnya apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya jadi memberikan keburukan. Nah oleh sebab itu jawabannya saya bilang gampang. Caranya adalah apa Mas? Ya udah Mas, berhenti aja makan. Jadi puasa itu bagus untuk kesehatan? Ya, betul. Puasa itu bagus tapi kita lakukan dengan cara tertentu. Makanya kenapa disebut namanya intermittent. Intermittent itu artinya ada jendela makan, ada jendela tidak makan. Nah jadi cuma bedanya kalau di bulan Ramadan kita itu berpuasa dari pagi jam 4 sampai jam 6 sore. Nah kalau saya ajarin Mas Helmy, gampang aja Mas Helmy terakhir makan tadi, misalnya tadi abis makan 5 uneh gitu ya. Terakhir makan misalnya tadi jam 7 misalnya ceritanya. Lalu saya bilang, Mas nanti kira-kira makan lagi ya kira-kira. Oh iya saya mungkin makan dikit lah mungkin sampai jam 9 gitu misalnya di jalan nanti. Oke terakhir makan jam 9 ya Mas. Nah berarti terakhir makan jam 9 Mas boleh nggak kalau saya minta sama Mas boleh nggak kalau seandainya itu adalah makanan Mas terakhir. Berarti Mas baru boleh makan lagi adalah nanti di jam 9 pagi paling cepat. 12 jam jadi? Iya berarti dia 12 jam. Karena 24 jam kalau kita ambil 12 jam berarti 50% daripada waktu Mas itu adalah tidak makan. 50%-nya waktu makan. Itu udah mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan kita Mas. Yang selama ini kalau saya tanya Mas, Mas mulai makan kapan? Pada saat melek. Mas berhenti makan kapan? Pada saat tidur. Artinya waktu tidur Mas misalnya 8 jam kebanyakan kita semakin tua karena produksi hormon kita melatonin kita udah makin turun. Otomatis tidur kita paling pendek misalnya 6 jam. Nah jadi Mas bisa bayangin kita tidak makan cuma 6 jam sedangkan waktu makan kita berarti kurang lebih sekitar hampir 18 jam. Nah targetnya saya bilang sama Mas Helmy, targetnya kedepan Mas bagaimana kalau kita rubah, kita balik. Target makannya Mas adalah 8 jam tidak makannya yang 18 jam. Nah gimana caranya? Saya bilang caranya yuk kita bertahap. Dengan cara apa? Saya bilang, Mas terakhir makan jam 9 malam kan? Iya. Oke berarti Mas boleh makan lagi paling cepat jam 9 pagi. Setuju nggak? Setuju. Oke. Mas lakuin itu aja normal aja. Minum boleh? Minum boleh? Minum boleh? Air putih itu pun? Boleh, betul. Air putih boleh, teh boleh, kopi boleh. Yang nggak boleh adalah melibatkan gula. Karena ketika gula masuk, insulin hadir. Berarti tidak terjadi proses pembakaran lemak. Oke. Nah kunci daripada kita puasa sebenarnya Mas. Oh jadi kehadiran insulin itu akan menghambat pembakaran lemak? Ya sebenarnya secara teoretis. Bukannya ngomong seperti itu artinya makan karbo jadi nggak bisa bakar lemak. Bukan. Tapi secara teoretis kita mengatakan adalah bahwa ibaratnya badan hanya akan menggunakan lemak di badan kita kalau memang insulinnya nggak hadir gitu. Nah jadi maksud saya gini Mas. Bayangin tubuh kita ini seperti kulkas Mas. Kulkas itu memiliki dua kompartemen. Jadi ada kompartemen di bawah itu namanya chiller. Ya. Kompartemen di atas itu namanya freezer. Ya. Nah di freezer inilah bayangin Mas ceritanya ini sih lemaknya Mas ini gitu. Jadi makanan tuh banyak di freezer. Tapi indikator kita untuk menentukan kita itu ada makanan atau tidak adalah sih di chiller. Jadi begitu kita buka chillernya kita bilang kok kosong kita ambil lagi beli makanan lagi taruh lagi di chiller. Kita buka lagi chillernya kosong beli makanan lagi kita ini. Nah sekarang saya mau kasih tau. Begitu kita lihat chillernya kosong kita bilang kamu nggak boleh makan. Nah artinya apa? Kalau dia nggak boleh makan sedangkan dia kepengen makan. Mau nggak mau itu berarti dia harus nyari si freezer tadi. Nah yang disebut di freezer tadi itu yang disebut namanya store foods. Jadi store food itu adalah disimpan di dalam tubuh kita. Disimpan di satu sebagai gula namanya glikogen di liver sama di otot. Yang satu lagi disimpan di lemak yang perut kita. Ya apakah yang di bawah kulit itu namanya subcutaneous atau yang di dalam yang namanya visceral fats. Nah jadi kita bilang gimana caranya supaya si lemak ini bisa saya bakar nih. Caranya ya gampang ya jangan makan aja. Jadi apa secara bisa disimpulkan kita bisa mengatur tubuh itu dengan pola makan aja bisa. Bisa dengan makanya itu yang tadi saya bilang. Kita rubah metabolic switching kita. Jadi terjadi namanya switching metabolism dari yang tadinya kita rely on glucose selalu. Karena tiap kali mas lapar pengen makan-makan. Gulanya naik. Gulanya dari hyperinsulinemia turun menjadi hypoglycemia. Akhirnya lapar lagi naik lagi turun lagi naik. Itu yang disebut namanya roller coaster. Makanya mas selalu merasa. Duh kok saya tidak mengenal rasa lapar ya. Eh tidak mengenal rasa kenyang gitu. Karena terjadinya yang namanya roller coaster insulin. Itu karena kita rely on glucose. Nah dengan kita puasa pelan-pelan badan dia membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan yang namanya keseimbangan homeostatis. Yaitu adalah dengan badannya bilang gini. Ya kita gak dikasih makan nih gimana nih caranya. Temen saya kan ada yang melakukan intermittent ya. Tapi dia akhirnya terpengaruh. Dibilang bahwa ada yang mengatakan bahwa eh. Kan kita punya ada usus ya bagian untuk menggiling gitu. Yang dia bilang dalam beberapa periode tertentu itu memang harus menggiling. Kalau kita tidak isi dalam sesuatu gak ada yang digiling dan itu gak bagus gitu. Waktunya itu kesehatan. Gak sesederhana itu. Karena kalau hubungannya dalam mencerna makanan kita berbicara dua hal. Satu yang disebut dengan namanya acid. Yang kedua disebut namanya enzyme. Jadi acid itu adalah bagaimana tubuh menciptakan tingkat keasaman di dalam tubuh. Nah ketika kita berada di dalam satu tingkat keasaman tertentu. Maka badan punya kemampuan untuk mengaktivasi enzim yang bisa mencerna makanan. Justru problemnya orang sama dia gak bisa mencerna makanan. Karena kesatu dia salah pilih makanan. Kedua dia kebanyakan makanan. Ketiga toxicity gitu. Oke. Jadi sebenarnya justru ketika kita puasa makanya kenapa kita mesti gradual. 12 jam dulu mas. Kalau udah kuat saya bilang mas boleh masuk ke 14 sampai 16. Tapi ramadhan nih saya kalau puasa kan kita terakhir makan mungkin setengah 5 lah ya. Berbuka mungkin setengah 6. Iya jam 6. Itu kan 13 jam artinya ya. Betul. Itu tadi makanya saya bilang itu udah bagus sekali. Apa puasa itu bagus sekali untuk kesehatannya deh. Bagus sekali. Untuk badan juga bagus banget ya. Bagus sekali justru. Makanya kenapa saya bilang bagus sekali. Karena sekarang beda kalau mas bilang gini sama saya. Saya kemarin baru abis tes body fat check. Lalu body fat saya 5%. Saya bilang ini jangan puasa. Jangan puasa. Jangan puasa. Gak usah. Buat apa mas puasa. Karena body fat mas udah terlalu rendah. Kalau mas nanti puasa. Problemnya adalah akan terjadi yang namanya. Bukannya muscle building. Muscle wasting. Itu yang disebut namanya glukoneogenesis. Jadi artinya. Gara-gara badannya kan harusnya ngambilnya dari si freezer tadi. Tapi di freezer juga udah gak ada makanan. Udah kosong ya. Jadi dia bilang. Saya akan merusak diri saya. Untuk memberikan tenaga kepada orang itu. Karena dia gak makan. Nah itu makanya nanti akhirnya bisa lead to defisiensi. Oke oke. Nah gitu. Tapi kalau selama orang kita. Makanya tadi saya bilang. Orang kitanya aja. Body fatnya aja semua di atas 30%. Jadi gak usah banyak cincong ngomong. Average yang bagus itu berapa sih? Body fat? Ya sebenarnya kita gak bisa bilang bagus atau jelek ya. Tapi secara umum gitu ya. Kita ngomongin ballpark lah. Kayak kita main tembak aja gitu. Kalau cowok menurut saya. Si good enough di sekitar 20%-an oke. Kalau cewek di antara 20-30 menurut saya oke. Kalau seorang adek berapa? Saya bisa 5. Biasanya bisa antara 5-10 lah gitu. Jadi kalau adek itu makan. Kalau makan ayam cuma melulu dagingnya aja ya? Gak boleh ada kulit. Gak boleh ada lemaknya gitu ya? Bisa tadi. Kalau saya makan lemaknya. Berarti saya mensyaratkan diri saya gak masukin karbo. Contoh misalnya. Kalau saya makan dada ayam. Pasti saya makan sama nasi merah. Tapi sekali waktu saya bilang. Misalnya Mas Helmy bilang. Dek ayo dong. Makan tuh enak loh itu. Misalnya kulit ayam sama chicken wing misalnya. Chicken wing nih enak. Lu cobain gitu kan. Saya bilang. Oh iya Mas. Oke saya cobain. Saya cobain saya makan aja. Tapi begitu saya makan. Mas akan melihat saya gak makan nasi. Kenapa? Karena lemaknya dari si ayam itu. Saya akan pakai sebagai energi saya. Tapi begitu saya makan lemak dan nasi menjadi satu. Nah pada saat itulah si karbo akan disimpan di dalam sel lemak. Gitu loh Mas. Untuk saya juga nih. Iya. Istri saya agak komplain nih. Saya 6 bulan terakhir. Apa. Perut saya mulai agak ngebuncit nih. Padahal sebelumnya gak. Sebelumnya flat. Ya tiba-tiba. Ya saya merasakan. Suka minum es gitu ya. Dulu saya agak pantang tuh minum air es gitu. Yang dingin-dingin. Kadang-kadang kepengen soft drink. Gitu-gitu. Soft drink tuh gak bagus banget ini. Sebenarnya yang gak bagusnya sebenarnya bukan masalah temperatur sebenarnya. Jadi kayak dingin sama panas itu sebenarnya gak ada masalah. Sebenarnya gak ada masalah. Cuma kita berbicara soal elemen. Jadi kalau agni itu artinya api. Nah kalau kita berbicara digestion itu. Kalau kita elemennya digestion itu selalu elemennya api. Makanya kenapa secara alami. Kalau mas makan yang hangat lebih enak daripada makan yang dingin. Minum yang hangat lebih gampang dicerna daripada minum yang dingin. Bagi anak muda karena organnya masih kuat. Dia minum dingin gak kenapa-kenapa. Jadi bagi orang tua dia kerasa. Nah jadi alasannya itu. Tapi apakah minum dingin itu jadi meningkatkan jumlah kalori. Jawabannya tidak. Gitu. Jadi nomor satu sebenarnya gak ada hubungan sebenarnya. Antara dingin panas itu sebenarnya gak ada hubungan. Tapi memang kalau kita semakin usia meningkat. Karena organ tubuh kita juga semakin lelah. Capek. Menyenangkan. Makannya memang agak lebih panas gitu. Jadi alasannya sebenarnya kesana. Kedua kalau tadi kayak mas tanya. Soft drink itu bermasalah. Problemnya itu adalah gula di dalam air. Jadi itu yang disebut dengan namanya. Water with calories. Gitu. Which is datangnya dari gula. Nah kalau soft drink mostly itu. Itu setara dengan rata-rata sekitar kurang lebih 8 sampai belasan sendok gula. Per satu servingnya. Satu serving. Ya makanya beratnya di sana. Gitu. Jadi gula yang. Sekarang banyak juga tuh yang soft drink yang dibilang sugar free. Betul. Ya. Itu oke. Itu secara kalori berarti udah oke. Ya. Tapi nanti dia di perdebatkannya secara sumber. Ya. Karena sekarang ini nanti sumbernya kayak contohnya misalnya kayak kita ngomongin aspartam. Lalu kita ngomongin mungkin nanti ngomongin yang lain gitu ya. Tapi kalau balik lagi kalau saya bilang sih. Kalau saya pribadi. Nah ini bukan kebenaran yang teman-teman bisa ambil. Tapi anggap aja. Hanya lebih kepada pengalaman saya. Sebenarnya nggak signifikan sih. Kalau menurut saya. Saya pikir. It's oke lah. Sekali-sekali kita pakai pengganti gula. Sweetener is oke gitu. Tapi di sisi lain kalau ada orang beranggapan bahwa. Oh tapi itu kan toxicity ini apa ya. Saya setuju juga. Kan kita juga nggak mau banyak-banyak. Jadi sekali-sekali why not gitu. Kadang-kadang saya enjoy sih. Kayak misalnya. Sugar free drinks gitu. Ya. Cuma memang kalau berdasarkan secara teoretis. Kalau kita ngomongin. Ini uniknya nih. Tubuh manusia ini uniknya. Jadi dia nggak masuk gula. Tapi dia berasumsi bahwa itu manis datang. Itu insulin naik. Oh iya. Iya. Nah itu makanya unik gitu badan kita. Jadi insulinnya naik loh. Padahal. Padahal kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kaloris. Nggak ada gula. Iya. Tapi insulinnya naik. Nah kan bingung kitanya kayak gitu. Nah itu berarti nanti yang bekerja di sana itu glukagon. Kebalikannya daripada insulin. Nah. Jadi si glukagon. Karena gula nggak datang. Dia harus ngasih. Ngasih gula gitu. Ya. Pernah menjadi juara dunia. Dan adek sangat beruntung. Ya. Bisa berbisnis ya. Tetap eksis gitu. Tapi kan tidak semuanya begitu kan Dek. Kita melihat mantan-mantan atlet yang hebat-hebat gitu ya. Di masa tuanya gitu. Tidak sesiap adek gitu. Mohon maaf ada yang. Waduh. Saya ngelihat Elias Pikal ya. Juara dunia gitu. Yang mengibarkan bendera merah putih. Kebanggaan kita saat. Ya. Kita mendengar cerita. Ini salah satu aja nih Dek. Padahal banyak banget. Banyak sekali. Tanda juara perebut medali emas gitu. Yang menjual medalinya gitu. Saya dengar ada yang punya concern tertentu ya. Pemikiran tertentu tentang nasib-nasib para atlet yang pernah mengibarkan bendera merah putih di level dunia. Iya. Ya pertama-tama mungkin kalau saya sih mungkin kembali lagi kan kita semua itu kan harus hidup dengan konsekuensi kita. Kita juga nggak bisa membebankan kayak seolah-olah bahwa negara itu harus bertanggung jawab terhadap kita. Waktu kita mau jadi atlet juga kan kita nggak disuruh. Kita kan memang memilih jalan itu gitu. Jadi bahkan ketika kita bilang saya memutuskan untuk menjadi pegawai negeri. Saya memutuskan untuk jadi polisi. Saya memutuskan untuk jadi tentara. Kalau ternyata nanti misalnya gajinya nggak sesuai atau misalnya kurang dan sebagainya. Kalau saya sih nggak melihat itu sebagai menjadi sebuah pembenaran untuk kita jadi salahin orang gitu. Tapi kalau saya bilang bukan kepanggilan hati kita ada di sana. Jadi kalau saya boleh jujur sama atlet itu kita nggak boleh bragging about kita bilang dulu. Wah saya bela negara dan sebagainya. Kamu nggak bela negara? Saya kenapa saya bisa bilang ini? Karena saya kan atlet juga nih. Saya bilang atlet jangan geeran. Waktu dulu kita tanding kita tuh nggak ada kepikiran ibaratnya. Oh iya saya bela negara merah putih. Nggak ada. Pikirannya cuma satu. Kita anak muda ego pas tanding kita nggak mau kalah. Kan cuma gitu aja. Kita bilang sorry aja gue nggak mau kalah. Semuanya harus menang gitu. Tapi ketika menang kita dimaknai sebagai pejuang. Patriot olahraga, pahlawan dan sebagainya. Itu sesuatu yang menguatkan hati di belakangnya saya setuju aja nggak ada masalah. Tapi poin saya adalah justru kalau saya melihatnya. Ketika terjadi kondisi dimana setelah kita dalam seolah-olah kan kayak orang berfikirnya. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Jadi ada prestasi kita disayang, tak ada prestasi kita melayang. Justru yang kayak saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Justru tantangannya adalah kita di sini atlet-atlet itu nomor satu. Kalau menurut saya memang makanya kenapa edukasi itu selalu penting. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi makanya jangan kesampingkan edukasi bukan dalam arti harus sekolah. Tapi dia bisa kursus, punya kegiatan apa. Karena keatletan itu kan fisikalitas. Itu terlalu terbatas. Apalagi atlet-atlet tertentu. Adanya ke waktu ya. Ada golden age. Iya bener. Bahkan industri yang hari ini sekarang lagi meroket aja luar biasa. Misalnya mixed martial arts, UFC sebagai contoh misalnya. It's one of the fastest growth sports in the world hari ini. Jadi waktu dia lagi juara. Lagi dia pegang title holder. Ya dia bisa making that much money. Bahkan millions. Mac Gregor gitu ya. Ya tapi kalau Mac Gregor lain cerita lah. Dia kayaknya beda lagi. Tapi anggap aja yang levelan dia juga aja. Yang juga pernah menjadi juara di kelasnya. Tapi sekarang juga udah susah hidupnya. Kan itu artinya kita cuma bilang bahwa. Memang yang namanya the nature of kayak keatletan itu. Memang kalau menurut saya agak transitory gitu. Jadi dia sifatnya sementara. Jadi ada yang maksud kan bahwa kepada orang-orang atlet-atlet. Yang apalagi yang masih ya. Sedang berjaya. Mempunyai kesempatan untuk menjadi juara. Mengharumkan nama bangsa. Juga harus memikirkan masa depan. Melakukan persiapan-persiapan ini. Betul. Maksud saya satu persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan dalam hal edukasi kecerdasan buat dirinya sendiri. Oke. Untuk menjadi bekal masa depan. Bekal masa depan. Kalau sudah tidak aktif lagi. Kalau sudah tidak aktif lagi. Itu untuk dianya. Kalau keduanya untuk negaranya. Kalau saya lebih senang. Nah ini makanya kenapa. Negara itu kan paling senang tuh. Kalau ngasih orang tuh kayak ngasih duit segini. Ini liaran ini apa kayak gitu. Nah kalau saya justru. Mungkin ceritanya. Kalau misalnya saya punya wewenang untuk bisa memberikan penghargaan kepada atlet. Yang akan saya lakukan adalah. Sebagai contoh. Misalnya ada atlet. Misalnya. Sebagai contoh. Kita kan banyak tuh atlet tinju. Juara. Gitu. Zaman. Dari yang dulu. Yang bahkan. Orang gak kenal lah. Orang cuma kenal Chris John. Orang kenal Yespikal. Tapi mungkin orang gak kenal Emrahman gitu kan gak kenal. Emrahman dia ya. Emrahman kili-kili. Ya Emrahman kili-kili. Mungkin orang gak terlalu kenal. Niko Thomas. Niko Thomas. Orang gak terlalu kenal sama mereka. Nah bayangkan pada saat mereka lagi waktu dapet juara. Kalau seandainya kita juga dalam mengedukasi mereka. Bukan kita kasih dia uang. Tapi yang kita kasih. Kita bikinin dia dojo. Misalnya. Jadi dojo itu ibarat seperti kail. Kayak saya misalnya. Bayangin ceritanya ini gym saya. Dikasihnya sama Connie Pusat gitu misalnya. Atau saya dikasihnya ini. Itu jauh lebih bermanfaat ya deh. Iya saya kan jadi hidup sekarang gara-gara gymnya saya. Dan saya jadi bisa hidup gara-gara sebuah wadah yang diberikan sebagai penghargaan negara kepada saya. Ternyata saya jadi akhirnya. Apalagi passionnya disitu. Passionnya disana. Skillnya disitu. Skillnya disana. Betul. Nah tadi kalau saya nanti dikasih itu. Misalnya kalau mantan pemain bulu tangkis. Diberikan apa ya. Kayak Chandra Wijaya. Dikasih Chandra Wijaya badminton club itu. Dikasih club. Jadi dikasih itu bikin sendiri. Bukan. Contoh. Contoh aja kan begitu. Halo Chandra. Ntar kata Chandra. Aduh Bang Ade. Oh susah sendiri nih. Enggak. Maksudnya bukan Chandra. Ini contoh aja ya. Seperti Chandra Wijaya. Misalnya. Dia punya Chandra Wijaya badminton club. Itu kan benar-benar orang semua pada latihan disana. Bawa nama dia. Bawa nama dia. Bawa nama dia. Pakai adera. Iya. Gitu. Kayak kami juga. Misalnya disediakan sarana. Jadi dikasih tempat. Dikasih tempat kita buat berkarya. Mungkin LS Pikal dikasih sasana ya. Sasana dikasih itu. Nah pada saat itulah akhirnya. Dia. Kita kasih dia itu. Negara udah selesai. Itu terserah dia. Dia mau ngapain. Kalau dia nanti mau screw up. Dengan apa yang dia kasih. Gak ada masalah. Tapi kami dikasih uang. Misalnya mau 1M, 2M, 3M, 4M, 5M. Abis. Apalagi gak punya skill untuk mengelola ya. Kecerdasan dalam finansial. Kecuali punya. Atletnya punya manajernya. Helmiah. Ya itu lain. Nanti uangnya udah tau dikemanain. Abis gila manajernya lagi. Ya. Abis gila manajernya. Kalau kita kebetulan. Kalau teman-teman tau. Kita gak punya kemampuan. Teman-teman. Buat bayar manajer. Apalagi Helmiah. Ya gak mungkin. Tapi kalau mantan pemain sepak bola. Kalau harus diberikan lapangan sepak bola. Wah mahal banget. Kalau saya rasa sebenarnya kayak bikin kayak klub-klub itu sih. Saya rasa sih bagus ya. Banyak hal. Atau misalnya mereka dibikinin toko olahraga juga bagus. Misalnya kayak jadi baju-baju bola. Toko bola. Jadi dia dimodalin sebuah bisnis usaha. Yang memang itu nanti. Susi dengan Alan membuat. Betul. Susi dengan Alan punya Aztek kan. Punya Aztek kan. Ya. Jadi apa kan. Alan dan Susi teknologi itu. Siapa namanya. Si Haryanto Arby punya. 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 Apa namanya. Punya fly power itu. Kalau gak salah. Maksud saya itu. Saya nangis loh dek. Berapa. Berapa bulan yang lalu. Lebih deh setahun lalu. Saya menjadi di Rute Ferry. Saya kunjungan ke Manokwari. Wah kaget dek. Begitu landing. Saya bertemu dengan seorang legend. Yang dulu waktu gue kecil. Gue cinta banget. Keren banget. Cuma jadi kerani dek. Adolf Cabo. Adolf Cabo. Oh iya iya. Adolf Cabo. Wow itu striker. Gila banget tuh. Striker terbaik. Ya striker gila banget tuh. Zaman. Persi punya ajat sudrajat. Ini waduh ini legend nih. Betul. Main nasional. Betul. Waduh deh. Dia cuman kecerahan pendek gitu. Apa tugasnya. Saya bilang. Bu Adolf. Ya dia cuman apalah. Ngecek-ngecekin gudang. Iya. Pegawai negeri levelnya bawa banget gitu. Betul. Betul. Saya ini loh. Saya wancarain. Ditayangin di TVRI. Dan kemudian. Berapa bulan yang lalu. Beliau meninggal tuh. Waduh. Saya shock banget. Seorang Adolf Cabo saya melihat. Ya betul. Wih kayak gitu tuh ya. Betul. Dan itu banyak banget tuh. Mantan-mantan atlet gitu. Banyak sekali. Berkis pun tidak semuanya. Sesukses Alan Susi juga ya. Betul. Tidak. Juara-juara dunia gitu. Saya sih cuma berharap ya mas ya. Lebih kepada. Sebenarnya potensi. Untuk. Atlet miskin. Di jaman sekarang. Mestinya lebih kecil. Dibandingkan dengan. Makin biber ya. Karena sekarang ini. Kalau saya lihat. Masalahnya udah semakin itu. Kedua juga. Kalau kita ngomongin gaji. Kan juga beda. Kayak misalnya. Kayak jaman dulu. Kayak jamannya saya. Padahal saya udah. Juara Asia. Bayangin saya juara Asia. Saya juara Asia aja. Bahkan ya. Bahkan juara dunia misalnya. Saya kan nggak ada. Dapet kayak misalnya. Oh. Sebagai juara dunia. Saya digaji oleh. Misalnya. Apakah Connie. Atau apapun. Siapa. Saya kan nggak punya. Jadi gaji nggak punya. Waktu dulu saya. Seagames 1997. Saya dapet hadiah. 25 juta. Berupa asuransi. Oh gitu ya. Capa nih. Iya. Sekarang mau miliaran deh. Iya. Itu tadi. Makanya saya bilang. Jadi kalau seandainya hari ini. Kita semua masih hidup. Dan kita miskin. Saya rasa sih wajar aja. Kenapa. Karena memang dulu bonusnya juga nggak seberapa. Hmm. Tapi kalau hari ini. Kedepannya kita ini bisa miskin. Atlet-atlet zaman sekarang sih. Kalau saya rasa agak sedikit kebangetan. Kenapa. Karena. Menurut saya itu berarti uangnya diabisinnya buat apa. Gitu. Itu. Kayak. Contoh yang paling. Atlet yang agak sedikit masa lalu. Tapi. Mengalami. Kemajuan masa kini tuh. Kalau menurut saya salah satunya. Ya inilah. Udah kayak adik saya. Chris John. Chris. Chris itu. Pinter dia. Ya itu begitu dia. Ya begitu dia punya uang ini apa dikit. Dia bikin kos-kosan kan. Di. Di Semarang ya. Kalau nggak salah ini apa. Lalu dia bikin ada kegiatan-kegiatan lain juga. Mungkin juga didukungkan sama keluarga lah ya. Sama istri dan sebagainya. Jadi saya rasa itu bagus kayak gitu. Tapi kalau. Ini artis yang bagus lah ya. Untuk juga Menpora barengkali ya. Betul. Saya dulu pernah diajak Menpora. Termasuk membuat program bedah rumah tuh deh. Jadi menyiapkan. Menyiapkan rumah untuk atlet-atlet tua. Tapi waktu itu saya ngomongnya agak kontroversi tuh deh. Saya bilang Pak Menteri. Kalau kita naikin ini menjadi meledak. Itu nggak bagus untuk menginspirasi. Orang untuk menjadi atlet. Kenapa? On the other saya bilang. Ih ternyata kalau jadi atlet tuh tuanya. Miskin semua ya. Rumah aja harus dibuatin gitu. Dia bilang oh iya juga. Tapi harus dibantu. Makanya kalau mau bantu bantu aja. Iya bantu aja. Nggak perlu dibikinin program. Iya betul. Program untuk siapa? Untuk kebanggaan dia dong. Untuk sebagai Menterinya. Kalau dia udah bantu udah. Kalau mau bantu-bantu itu mah kewajiban gitu. Iya. Iya dong. Iya. Tapi memang sih kalau saya sih masukannya hanya lebih kepada apapun yang memang bisa diberikan kepada orang. Kalau kita bisa berikan sesuatu yang bisa men-trigger orang itu akhirnya jadi punya sebuah kemandirian dalam hal dia bisa menciptakan penghasilan. Kenapa enggak. Kenapa enggak. Termasuk juga misalnya kayak dia. Kalau hari ini misalnya kayak saya misalnya. Karena kan banyak atlet-atlet yang dulu bekas binaraga atau weightlifter gitu misalnya. Iya. Atau powerlifter. Nah dia itu kan senengnya fitness kan. Senengnya angkat besi. Iya. Kalau saya bilang kenapa daripada ngasih duit dia 5 juta atau 10 juta. Mending bikinin begini ya. Nggak. Bukan bikinin mungkin juga nggak bisa. Karena kan kebanyakan orang untuk dibikinin nggak bisa. Yang bisa dibikinin hanya yang juara Asia atau juara dunia. Atau juara paling nggak juara Asia Tenggara misalnya atau apa. Nah tapi orang-orang yang umum-umum gitu tadi. Yang cuma sekedar juara-juara daerah. Mereka bisa disekolahin. Disuruh sekolah. Sekolah personal trainer misalnya. Atau dia seluruh sekolah nutrisi. Atau dia seluruh sekolah misalnya bicara sekolah apa yang related. Atau dia dimasukin ke FPOK misalnya. Ada capacity building lah ya. Betul. Skill untuk dia. Betul. Jadi ketika dia masuk kayak misalnya ke UP gitu. Disuruh sekolah di UP. Kan akhirnya jadi pinter deh. Jadi bisa ini. Cuma kadang-kadang in the golden age. Ya kadang-kadang kita dunia olahraga tuh ada golden age yang harus konsentrasi di olahraga yang dia tekunin. Maksudnya setelahnya. Programnya maksudnya setelah. Setelah itayatnya dia. Aktifnya nggak bisa. Betul. Pada saat aktifnya ya kita ajakin dia supaya dia punya prestasi lebih bagus lagi. Konsent banget ya deh. Kira-kira dulu ada pelari medali emas gitu. Iya. Konsent saya sih memang itu sih udah pasti lah. Karena itu kan juga bagian dari pada profesi yang saya geluti. Tapi kalau konsent saya Mas Helmy hari ini. Konsent saya tuh lebih kepada di dunia kesehatan kalau saya. Artinya kayak konsent saya ketika obesitas menyebab menjadi prematur. Menjadi kontributor terbesar daripada prematur kematian. Itu konsent saya. Kayak hari ini akhirnya yang mengambil kredit otomatis adalah si covidnya atau mungkin apanya yang lain. Tapi kita tahu penyebabnya adalah karena olah perilaku yang tidak di bereskan. Nah kayak tadi yang saya bilang bahkan sama teman-teman saya aja yang sederhana saya bisa ngajarin mereka untuk. Kayak makanya kenapa di kesempatan ini ya bisa menjadi di satu sisi musibah. Karena saya secara finansial pasti berat sekali dalam situasi covid hari ini. Karena saya punya banyak kegiatan usaha yang drop kan ini berat di sini. Tapi di sisi lain karena saya banyak waktu hari ini akhirnya saya jadi punya kesempatan untuk berbagi lebih banyak. Karena tadinya saya kan boro-boro mikirin kayak YouTube atau apa nggak ada. Akhirnya sekarang saya baru mulai YouTube saya kan baru bulan Maret lalu. Oh ya? Pas sejak itu. Baru untuk sama saya? Iya bener mas. Baru mulai. Sekarang udah berapa subscriber? Sekarang 200 ribuan lah. Oh gede loh. Sedang lah lumayan. Nah disitu. Udah mulai dapet adsense ya? Ada sih. Ada sih. Ada. Tapi mungkin nggak seberapa. Tapi yang saya syukuri itu adalah ketika begitu banyak orang yang ketemu saya di jalan. Dia bilang dia berhasil turun 30 kilo gara-gara nonton video saya. Ada yang turun 15 kilo. Ada yang udah nggak tergantung obat. Iya. Seneng. Bahkan ada teman-teman yang dari teman-teman ini banyak juga yang datang ke sini hanya kepengen sehat aja. Jadi datang ke sini ketemu saya bikin program. Abis itu dia ini sendiri. Sekarang minta berapa iklan deh? Iklan ada aja tapi nggak banyak lah. Tapi bersyukur dari zaman saya kenal Mas Helmy dari zaman dulu. Sampai hari ini tuh setiap tahun ada aja gitu. Ada aja. Jadi saya pikir. Jadi. Karena kan kita menggunakan iklan itu sebagai upaya untuk kita mempromosikan apa yang kita lah karya kita kan gitu. Saya sekarang sama Under Armour. Jadi brand ambasadornya buat Under Armour. Lalu ada minuman. Oh ini? Air. Iya. Kenapa nggak dinamain tadi? Iya. Namanya tadi dicopot nggak enak. Saya nggak apa-apa. Saya cobain. Iya. Itu organik. Lalu saya bersyukur dari dulu bersahabat sama Pak Irwan Hidayat. Jadi saya bantuin dia di Sido Muncul Natural kan. Jadi sekarang kayak bikin-bikin herbal. Bikin-bikin kayak empon-empon kayak jahe. Begitu? Ya. Nah itu ada namanya Herba Mix di Sido Muncul Natural. Terlepas dari pada saya masih kuku Bima Energy gitu. Itu iklan yang paling terlama lah. Terlama lah. Terlama sekali sampai hari ini. Mungkin yang paling lama kali. Iconic banget ya. Ya jaman dulu. Karena aderai bisa menjaga. You have a very good personality gitu ya. Humble. Keren. Aderai. Ya bersyukur Mas masih diberikan kemandirian sehat. Sampai hari ini. Makanya saya pikir mungkin itulah yang saya coba untuk berbagi sama teman-teman. Bahwa pada dasarnya tubuh kita tuh tidak selemah yang kita duga. Bahwa pada kenyataannya. Apalagi kayak melihat kondisi hari ini kan kayak. Oh dimana-mana sakit dan sebagainya. Tadi saya katakan tadi. Yuk kita berfokus kepada justru keimunan kita. Kita berfokus kepada keimanan. Berfokus kepada di satu sisi. Kalau ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan. Di sana tenaga kita tersalurkan. Ketimpang daripada sibuk berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan. Kenapa kita tidak berfokus kepada kehebatan tubuh manusia. Tubuh kita sendiri. Idola bodybuildernya siapa? Sebenarnya kalau idola olahragawan ya udah pasti Bruce Lee, Muhammad Ali. Itu justru? Iya lah pasti. Tapi kalau kayak ngomong. Kenapa Bruce Lee? Disiplinnya kan? Ya lebih kepada kayak. Kalau Bruce Lee mungkin semuanya lah. Kalau saya suka sama dia gitu. Kesatu kedisiplinannya. Kedua kreatifitasnya dia. Lalu ketiga keberaniannya dia untuk bilang saya mau kungfu bagi semua orang. Padahal itu kan sebenarnya sesuatu yang buat orang lain. Lalu kecintaannya dia atau kebanggaan dia sebagai orang Asia yang zaman dulu ibaratnya kurang dicinain apa gitu. Ya kayak saya juga lagi zaman dulu. Saya juga kan anak tahun 70an. Ibaratnya saya gede dicinain juga udah sering gitu. Ibu saya Cina. Masalahnya kan bapak saya Bali. Jadi saya juga udah dicinain terus dari gede waktu zaman dulu. Tapi. Dulu waktu kecil dibully ya? Karena cungkrik banget dulu ya. Iya iya iya. Tapi gak apa-apa lah itu. Justru kalau gak karena itu kan gak memotivasi saya. Untuk membuat badan gede. Iya. Tapi badan gede waktu dulu awalnya kan mas. Karena saya mau panco. Karena saya mau jadi juara panco. Makanya saya got introduced to resistance training. Dan gak banyak orang tau. Ada yang mengawalin karir ini sebagai pemain bulu tangkis ya? Sebagai bulu tangkis iya. Dulu aku tadi siapa sih? Ardi. Sama Ardi. Iya satu club sih. Satu club? Iya. Sampai level apa sih bulu tangkis? Cuma dia yang sukses saya gagal. DKI aja saya. DKI aja? Iya saya pernah ikut Jakarta Open. Sampai juara? Iya dong. DKI. Makanya saya waktu dulu di Jarum. Saya kan di Jarum Kudus, Jarum Jakarta. Itu kan pelatih saya semua. Sampai hari ini saya hubungannya baik sama Om Yuhok. Om Yuhok. Tan Yuhok. Kok Kristian. Baik. Kalau Kok Kristian bukan di Jarum Jakarta. Oh dia di? Dia di Kudus. Kalau saya yang di Jakarta saya sama Om Yuhok. Dulu sama Profesor Singgi Gunarsa. Singgi Gunarsa? Iya. Lalu sama Om Pongo. Papahnya Liz Pongo. Iya oke. Itu pelatih-pelatih saya semua. Jadi dulu niatannya mau jadi pemain bulu tangkis. Tapi gagal. Akhirnya nggak naik kelas, sekolah gitu kan. Saya kan di Canisius waktu itu kan nggak naik kelas. Abis itu badmintonnya nggak berhasil. Akhirnya makanya bapak saya bilang ya udah kamu mau pilih. Mau sekolah atau mau olahraga. Akhirnya saya memutuskan olahraga karena di olahraga nggak perlu harus jadi nomor satu gitu. Eh di sekolah nggak perlu harus jadi nomor satu. Tapi di olahraga nggak bisa kalau nggak jadi nomor satu. Nggak dianggap loh. Nggak dianggap. Jadi akhirnya saya sekolah. Nah tapi dengan saya grew up sebagai seorang atlet itu tadi akhirnya saya punya disiplin olahraga yang luar biasa. Nah itu yang saya translate ke si panco itu. Makanya jadi tiba-tiba pas lagi saya SMA pulang bapak saya kaget kok di rumah ada TV, ada sound system apa. Karena saya menang juara panco nasional pada saat itu. Sempet-sempet ada ya deh? Iya saya tiga kali juara nasional panco. Am wrestling? Iya am wrestling. Juara nasional? Iya. Maka waktu Indosiar bikin itu. Iya sama saya. Jadi itu ada yang buat ya? Jadi jurinya juga? Iya. Saya nggak jadi jurinya deh. Tapi jadi itunya yang harus di kalahin. Lo bisa nggak ngalahin. Ya ada beberapa orang lah itu si Mr. Al Gojo. Salah satunya saya. Tapi kadang-kadang panco itu tidak harus badannya gede ya deh? Nggak sama sekali justru butuh teknik. Butuh apa. Oh iya jauh banget. Orang badan besar juga nggak bisa ngalahin. Cuma kalau kita tahu teknik udah badannya gede, ototnya banyak, kuat lagi. Ya udah nggak bisa di kalahin gitu. Saya juga bersyukur loh di panco. Saya retire sebelum kalah. Jadi saya nggak punya rekod kalah. Saya ikut kejuaraan nasional tiga kali. Saya nggak pernah kalah. Itu bagian kelasnya deh? Kelas. Saya ikut kelasnya kelas bebas. Kelas bebas? Jadi saya ngadepin semua. Jadi waktu dulu saya juara nasional panco pertama berat saya cuma 70 kilo. Tapi musuh saya 120 kilo. Menang tuh? Ya saya menang. Nah makanya kenapa akhirnya teman-teman yang saya kalahin itu akhirnya jadi sahabat saya itu. Semua preman-preman Ambon di Jakarta. Dulu di Indosiar kalau panconya itu wah gila serem. Saya juga kan waktu itu di Indosiar. Iya betul. Waduh yang nonton gila-gilaan ya. Makanya sampai hari ini teman-teman saya bersyukur semua. Mulai dari satpam, tentara, polisi. Itu semua teman saya. Tapi nggak sempat level internasional ya panco? Nah saya kebetulan begitu saya udah juara nasional itu saya kan akhirnya terjun ke Binaraga. Binaraga. Nah jadi akhirnya saya jadi Binaragawan lah gitu. Jadi akhirnya begitu saya jadi Binaraga jadi juara Asia. Saya sempat tuh main-main ke panco lagi iseng. Jadi juara-juara panco nasional saya adulin lagi. Saya tantangin lagi ini. Cuma keinginan untuk bertanding di tingkat nasional panco saya nggak ada. Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Karena bagi saya istilahnya saya nggak mau steal thunder gitu. It's not my cup of tea gitu. Ibaratnya kan saya kan udah di Binaraga saya udah kesana. Udah di Binaraga aja ya. Saya nggak mau ikut kemana-mana lagi gitu. Terus kenapa juga menyebut idolanya Muhammad Ali deh? Sama juga sih. Juga disiplin olahraga yang berbeda lagi ya? Karakter? Ya balik lagi ke karakter kalau saya rasa. Kayak Bruce Lee dengan kecilannya Muhammad Ali dengan keitemannya gitu. Hidup dengan minoritas gitu ya. Menembus Amerika ya. Saya di Binaraga aja juga kan minoritas. 90% bodybuilders give bodybuilding a bad name. Karena on drugs semuanya kan steroid. Kayak Mr. Olympia bahkan even my idol Arnold sekalipun juga kan on drugs gitu. Pake. Tapi saya bersedia untuk nggak pake hanya demi. Menurut saya itu bukan hal yang baik yang mau saya lakukan gitu. Jadi akhirnya saya.. Dan Anda bisa membuktikan ya, tanpa drug. Ya saya bersyukur. Bisa jadi juara ya. Ya saya juara tetap di federasi yang non drug tested makanya. Yang drug free. Ya drug free. Nah saya juara di sana. Itu sama dia tuh drug free ya deh? Ya drug free. Dia positioning as a drug free. Tapi orang yang pake drugs dia ikutan di sana juga banyak. Nah tapi tetep positioningin drug free. Tapi di sisi lain waktu itu saya kan Mr. Asia juga. Nih Mr. Asia nggak ada drug free. Semua boleh pake. Dan saya tuh pada masih juara pada saat itu juga. Jadi saya juga ngalahin orang yang pake drugs juga. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena pada saat itu drugsnya belum seperti hari ini gitu. Kalau sekarang aturannya ketat ya untuk. Bukan. Justru kalau hari ini makin nggak keharuan lagi. Oh iya. Jadi teknologi drugsnya makin canggih. Makin canggih. Jadi ibaratnya orang nggak perlu latihan keras-keras pake drugs, badannya bisa langsung jadi. Langsung ngebentuk gitu deh. Langsung ngebentuk gitu deh. Langsung ngebentuk. Kalau zaman dulu kalau nggak latihan keras. Makanya kenapa kan orang-orang kayak Arnold sekarang kayak apa. Dia kan komplain dengan body building hari ini. Dia bilang. Iya. Kok body building hari ini latihannya kok santai. Dietnya santai. Tapi kok badannya udah bagus gitu. Arnold kalau maksudnya drug free? Arnold nggak drug free. Cuma maksudnya dia juga pake dulu. Tapi jamannya Arnold itu kan. Jamannya saya juga. Orang kalaupun juga pake drugs. Kalau latihannya nggak keras. Dietnya nggak ketat. Nggak bisa menang juga. Gitu. Jadi drugsnya itu nggak signifikan. Kalau sekarang karena teknologi yang canggih. Akhirnya drugs itu jadi signifikan sekali. Pernah ketemu Arnold dah? Ketemu. Tahun 94. 94. 94 di acaranya Arnold. Arnold jadi punya acara. Jadi dia punya seminar. Lalu ada temulah kayak gitu dia. Ya saya pernah anjak ketemu dia. Cuma saya justru deketnya sama temennya Arnold lah gitu. Siapa? Bukan sama Arnoldnya. Nggak sama temen-temennya Arnold. Temen-temennya Arnold. Temennya Arnold. Sesama body builder. Sesama body builder juga. Tapi kebetulan dia hubungannya dengan anti aging apa gitu. Jadi ada salah satu namanya Dr. Bob Goldman. Jadi dia sahabatnya Arnold. Dia sahabat saya. Jadi tiap kali ada acara Arnold di sana jadi saya suka diundang. Cuma kadang-kadang saya suka nggak pernah bisa datang gitu. Cuma maksudnya ada bisa kesana. Tapi poin saya, saya nggak terlalu penting sih kayak gitu. Karena bagi saya akhirnya kan juga kebermanfaatannya hanya lebih kepada sosialisasi aja. Saya lebih seneng kayak bisa belajar sesuatu yang mungkin maunya belajarnya malah sama yang lain gitu. Itu Mr. Universe ya? Kalau Arnold, Mr. Olimpia. Eh Mr. Olimpia. Olimpia. Kalau Mr. Universe ada lagi ya? Kalau Mr. Universe, amaturnya. Amaturnya. Amaturnya juara Mr. Universe. Pro-nya Mr. Olimpia. Mr. Olimpia. Arnold itu Mr. Olimpia. Mr. Olimpia. Olimpia di non drug tested. Nah kalau kayak saya, Mas Al-Mini itu kayak Mr. Olimpia tapi di drug tested world. Jadi saya juara di amaturnya, saya juara. Light heavyweight saya juara. Overall saya juara. Habis itu saya tanding pro. Seluruh yang juara-juara dari tahun-tahun sebelumnya ngadu lagi. Nah saya juara lagi gitu. Jadi di dunia natural ya saya lumayan gitu. Jadi kalau ibaratnya orang ngomongin natural bodybuilding, ya mungkin dari tahun dari masa ke masa ya mungkin bisa aja orang menyebutkan prestasi saya gitu bisa. Tapi kalau di dunia non drug tested ya saya nggak ada apa-apanya gitu. Nah tapi memang banyak teman-teman saya yang dulu saya kalahin di natural. Dulu saya kalahin di pertanian saya. Habis itu dia kan pakai barang. Dia jadi Mr. Olimpia. Makanya jadi saya mereka kenal baik. Jadi cuma bedanya dia tahu. Beda kayak ibaratnya saya ngambil jalan ini. Saya ngambil jalan ini. Tapi kita teman aja gitu. Jadi tahu ibaratnya oke. Ibaratnya situ kadrun saya cebong. Saya cebong misalnya. Contohnya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jalannya sendiri-sendiri. Gitu misalnya. Saling menghormati. Saling menghormati aja. Untuk Anda sikap banget ya? No drug itu sikap banget ya? Kalau menurut saya yang tadi saya katakan kembali lagi. Jadi. If you are a bodybuilder. You are not just a sportsman. You are a student. But you are also an artist. Yes. Jadi kita ini membayangkan pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Nah saya kan seorang seniman tubuh. Ya. Makanya kenapa saya sebut physical culturist. Physical culturist. Ya. Physical culturist itu adalah seseorang yang berbudaya dengan badannya. Jadi. Saya senang belajar nutrisi. Saya belajar pendekatan exercise. Gimana caranya biar badan bagus gimana ini. Tapi kalau ada orang bilang deh pakai ini aja deh suntik ini aja badannya bisa bagus. Saya bilang bisa. Tidak. Cuma masalahnya nilai seninya kan turun. Tidak. Jadi artistrinya itu enggak ada. Nah makanya saya memutuskan. Jadi kayak saya membayangkan saya adalah seorang Arman Maulana. Saya enggak kecil hati dengan Ayu Tingting. Ayu Tingting enggak akan kecil hati dengan misalnya Inul Darastita. Mbak Inul enggak kecil hati dengan misalnya ada mungkin Mas Balawan yang gitaris. Mas Balawan enggak kecil hati dengan ada lagi orang lain yang punya seniman misalnya dengan Nyoman Nuwarta yang. Jadi saya pikir kita seniman. Makanya kenapa saya selalu bilang ibaratnya ya kita kalau bicara yang namanya the true victory is not how good we are compared to others kan gitu. Tapi how good we are compared to we used to be. Jadi I make the most out of myself gitu. Untuk bisa lebih baik ya udah itu gitu. Ini pilihan ada? Orang lain pilihannya lain lagi? Betul. Sendiri sendiri. Everybody have their own journey. Everybody needs to live with their own konsekuensi. Semua orang menulis sejarahnya sendiri juga. Betul. Jadi saya pikir mungkin saya tidak secara finansial atau secara karir atau secara popularitas mungkin saya tidak akan bisa lebih besar dibandingkan dengan teman-teman saya yang mengambil jalur di Mr. Olimpia gitu. Maksudnya misalnya sekarang yang mungkin punya follower yang lebih banyak punya sponsorship yang lebih gede. Ini apa tapi saya punya kesehatan yang baik gitu. Punya kemandirian sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan ya saya pikir ya bersyukur. Keren. Thank you Mas. Thank you Mas. Makasih. Saya doang tetap sukses. Amin. Sama-sama Mas Helmy juga. Tetap menjadi inspirasi Indonesia. Sama-sama Mas. Bukan nulis buku lagi nih. Saya baru habis nulis buku Mas. Nanti saya kasih ke Mas Helmy. Siap. Buku saya judulnya Mind Over Muscle. Lupa cerita-cerita cerpen curhat saya akan kesehatan. Makanya saya bilang bukunya cocok buat ditaruh di WC kalau lagi bongong. Ya baca buku saya gitu. Mas Helmy. Ya saya di toilet memang taruh buku deh. Oh iya iya. Ya karena saya suka banget duduk di toilet. Nanti boleh buku saya ditaruh di toiletnya Mas Helmy. Sambil baca. Thank you Mas. Makasih. Luar biasa ya. Thank you adek. Sudah lama banget kepengen ketemu dia. Saya kaget kemarin nanya sahabannya adek juga. Itu Baban Sarbana. Mas Baban terima kasih. Adik saya gitu. Mas adek tuh di Bandung sekarang. Oh ya udah. Hari ini saya ke Bandung. Tadi ke KPID. Sampai ketemu dengan Budi Dalton. Oh iya iya. Kang Budi. Wah another legend gitu. Dan saya sore ini ya malam ini tetap dengan legend juga gitu ya. Seseorang yang sangat membanggakan industri dan menjadi inspirasi kita semua. Terutama untuk hidup sehat ya. Baik semoga apa yang disampaikan oleh adek. Ada nasihat. Ada storytelling yang sangat baik gitu. Ada tips. Ya jadi semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax